Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali. Tamu Mangkoko edisi spesial malam ini. Kami kedatangan tamu istimewa, Pak Nasjid Majidi, sebagai Ketua Yayasan Dompet Luwapak Republika. Nanti kita akan banyak tanya-tanya mengenai Dompet Luwapak dan kegiatannya sepanjang kiprahnya di Indonesia. Pak, terima kasih sudah datang di Selami Apai. Sami-sami Mangkoko, ya. Alhamdulillah. Kali pertama, ya kalau ke Skomi Update. Kalau ke Skomi Bumi mungkin sering biasanya. Iya, Alhamdulillah. Sering enggak, tapi sudah beberapa kali juga. Terima kasih sekali lagi. Ini kehormatan bagi kami, Skomi Update. Kedatangan tamu istimewa, Pak Nasjid Majidi. Pak, saya mau tanya-tanya banyak hal nih mengenai Dompet Luwapak khususnya nih. Enggak, enggak. Pertama, kalau masyarakat kan sebenarnya sudah tahu Dompet Luwapak kegiatannya juga. Tapi sebetulnya konsep lembaga Dompet Luwapak itu seperti apa sih, Pak, sejak awal? Ya, tadi benar. Banyak orang yang kenal, tapi mungkin sebenarnya apa Dompet Luwapak? Secara gampang gitu, mungkin lebih mudah dipahami oleh umum. Sebenarnya Dompet Luwapak itu bahasa anak mudanya itu agregator kebaikan. Agregator kebaikan. Lebih mudah lagi apa, Pak? Lebih familiar lagi? Lebih familiar lagi lembaga yang menjembatani para orang baik yang memberikan donornya, baik itu berupa zakat infak sedekah wakaf CSR yang diperuntukkan pada tujuan-tujuan tertentu seperti, tergantung maksudnya. Kalau zakat itu tergantung asnafnya, kalau wakaf tergantung akatnya, CSR tergantung tujuannya. Nah, Dompet Luwapak menyembatani orang-orang baik itu melalui dana kita kelola. Sehingga dana mereka kita anggap sebagai social fund dan kita managing social fund. kira-kira kayak begitu. Agregator itu ya maksudnya? Insya Allah. Kalau kegiatannya Pak, kan kita hanya tahu biasa di TV itu Dompet Luwapak melakukan apa namanya kegiatan sosial ketika ada bencana, ketika ada musibah, selain itu apa aja sih kegiatannya? Ya, mungkin kalau pas ada musibah-musibah bencana karena terekspos di TV ya. Tetapi yang di luar, yang diekspos itu sebenarnya cukup banyak dan mendasar sebenarnya. Dompet Duwapak ini pada dasarnya adalah bagaimana kita punya concern yang benar-benar terhadap Duwapak atau orang-orang miskin atau orang-orang yang dalam UUD 45 itu masuk pasal fakir miskin dan anak-anak terlantar. Nah, kira-kira kayak begitu. Itu menjadi concern kita di Dompet Duwapak. Concernnya bidang apa saja atau wilayah mana saja. Sebenarnya secara umum kita akan mendukung mereka pada kebutuhan-kebutuhan dasarnya minimal. Jadi kebutuhan dasar itu kalau kebutuhan dasar pangan misalnya. Nah, kan kita tahu bahwa kebutuhan dasar pangan ini belum semuanya memiliki akses yang cukup kepada mereka baik jumlahnya maupun kualitasnya. Kebutuhan dasar papan. Kebutuhan dasar papan juga begitu. Kalau kita lihat daftar backlog yang pengen punya rumah itu jutaan. Itu maknanya masih terlalu banyak orang-orang masyarakat kita yang masih memerlukan kebutuhan pokok papan. kebutuhan pokok kesehatan. Nah, kita masuk. Kita ada banyak rumah sakit yang kita kelola untuk melayani Duwapak maupun bukan Duwapak. Itu untuk kita punya peran di dalam kebutuhan dasar kesehatan. Nanti kebutuhan dasar pendidikan. Pendidikan mungkin sekarang sudah bagus. Artinya pendidikan dasar SD sampai SMA pun sekarang ini lumayan bagus. Artinya pemerintah daerah maupun pusat rata-rata memiliki program yang memudahkan mereka sekolah. Tetapi ketika masuk pada pendidikan tinggi itu tidak mudah. Tidak semua bisa. Tidak semua bisa mengakses. Nah, ini juga penting. Kenapa? Yang menjadi tantangan pada akses pendidikan tinggi ini itu kalau kita bagi menjadi beberapa kwadran itu kwadran yang pertama ini yang paling berat. Kalau orang pinter kaya sekolahnya gampang. Orang pinter bodoh. Bisa milih Pak ya? Bisa milih. Kalau orang pinter bodoh misalkan. Orang pinter bodoh dia bisa panggil kursusan. Orang miskin pinter. Dia bisa dapat beasiswa. Nah, sekarang orang bodoh miskin. Masa kita bilang pergi ke laut itu kan gak bisa juga gitu lah. Nah, disitulah kita punya peran untuk memikirkan, mencari alternatif solusi bagaimana kita memiliki kontribusi terhadap sekecil apapun terhadap bangsa ini. Kira-kira kayak begitu. Baik. Kalau tadi soal tadi kan sempat disebutkan oleh Pak Nasid sumber dana utamanya dari mana sebutnya Pak? Saat ini sumber dana utama sumber dana kita ada tiga. Ada tiga. Tiga source. Satu, karena dompet do'afa ini sebagai institusi yang memiliki izin dari Basnas, maka kita memiliki izin untuk menerima zakat dari masyarakat. Yang kedua, dompet do'afa juga memiliki izin dari Badan Wakaf Indonesia sebagai nadir. Yang pertama sebagai amil, yang kedua sebagai nadir dari Badan Wakaf Indonesia, maka kita punya lisensi untuk bisa menerima wakaf dari masyarakat. yang ketiga sebagai lembaga sosial, kita juga menerima dana-dana dari CSR, dana-dana dari korporasi yang ditujukan untuk corporate social responsibility. Menerima sekaligus mengelola masyarakat? Mengelola, mengelola sesuai yang ditargetkan memang. Jadi kalau misalkan zakat, zakat ini kita tidak bisa memakai sembarangan, tapi hanya boleh diasnafkan. Asnafnya itu ada delapan itu yang kita mesti salah satu minima. Wakaf sesuai akatnya pewakif. Kalau CSR ya mungkin hasil diskusi biasanya begitu. Diskusi dengan yang memberikan. Tetapi kaitan dengan isu zakat yang produktif kan biasanya dompet dua apa yang paling pertama kali memaksanakan itu? Itu gimana Pak? Bisa kemudian punya gagasan misalkan zakatnya jadi produktif, kemudian CSR jadi sustainable gitu. Seperti apa itu Pak? Nah satu tentang zakat produktif sebenarnya Masjid Sulama sudah agak lama sebenarnya. Cuma memang ini belum populer. Orang masih banyak berpikir bahwa zakat itu ya langsung lah dihabiskan, dihabiskan lah. Tetapi kalau kita buka dari fatwanya Masjid Sulama, itu zakat bisa untuk produktif. Nah yang terjadi pada besok pagi itu ada panen yang di ujung genteng. Yang tadi saya sekalian jawab itu di Sukabumi ini, di sebelah mana sih saya juga belum pernah ada yang ujung genteng. Yang rencana untuk kita panen besok itu antara lain juga kita mempraktekkan zakat produktif. Jadi prosesnya adalah dengan menggunakan dana zakat, kemudian diproduktifkan, kemudian masih bisa balik lagi, diproduktifkan lagi, terus bergulir gitu. Apa itu yang kemudian menjadi semangat bahwa hari ini, tahun ini mungkin seseorang menerima zakat, tahun depan harusnya menjadi pemberi zakat. Apa itu tujuannya atau sebetulnya ada tujuan lainnya? Itu target dompet du'afa di dalam pemberdayaan masyarakat miskin, itu adalah memindahkan kwadran dari seseorang yang sebelumnya menerima zakat. Kemudian kita memberikan bantuan baik secara pendampingan maupun permodalan secara ekonomi, kemudian dia bisa berproduksi dari sebelumnya menerima zakat sehingga dia memperoleh, memiliki produktivitas, dia bisa menjadi muzaki, dari mustahik menjadi muzaki. Itu target dari setiap yang kita kerjakan. Jadi itu semangat utamanya? Semangat utamanya, menjadi drivernya. Baik pemirsa, kita masih ada di Tamu Mangkoko Spesial. Kali ini Mangkoko bersama dengan Pak Nasyid Majidi, Ketua Yayasan Dompet Wapar Republika, kesempatan istimewa Mangkoko bisa mewawancari beliau. Dan tadi sudah disingkung, kedatangannya ke Sukabumi bukan untuk apa-apa ya, tapi ada sesuatu yang, nanti Pak di Kupak lebih tundas nanti, soal itu. Soal pandemi ini, pandemi COVID-19, sudah sekian bulan kita mengalami ada di dalam tengah-tengah musibah ini. Tentukan dampaknya multisektor, Pak. Apa yang sudah dilakukan Dompet Wapar ini untuk kemudian membantu masyarakat bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kalau yang dilakukan Dompet Wapar untuk skala nasional pasti kecil lah. Karena ini kan dari Sabang sampai Merauke semuanya sedang menerima tanda petik musibah ini. Dan Dompet Wapar dengan segala ikhtiar dan kemampuannya untuk melakukan meringankan, ikut meringankan sebenarnya. Jadi terutama pada saat-saat COVID ini mulai dikenal atau sejak dideklarasikan sebagai ini wabah, sorry, pandemi. Sejak dideklarasikan pandemi. Itu kan kayak semua orang panik. Betul, betul. Nah ketika semua panik itu Dompet Wapar sudah memulai menginisiasi macam-macam untuk mereka penduduk ini tidak panik. Mulai dari yang sederhana menyediakan disinfectant chambers. Kita menyebarkan seribu disinfectant chambers di berbagai tempat, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian yang paling cukup mencekam adalah ketika banyak petugas-petugas kesehatan yang tidak memiliki APD yang cukup. Nah kita memobilisasi cukup besar dan itu juga jangkauannya dari Sabang sampai Merauke. Yang sisanya mulai dari bantuan ekonomi, sembako. Karena akibat pandemi ini kan luar biasa. PHK juga banyak sehingga kita harus masuk ke wilayah-wilayah bantuan yang sebatannya ekonomi. Saya mau lebih dalam pandangan Pak Nasid di menghadapi pandemi ini. Bagaimana kira-kira masyarakat kita bisa keluar dari ketakutan, tadi ketakutan-ketakutan psikologis, kemudian bisa bangkit kembali, tidak hanya kuat menghadapi istilahnya normal tapi sebetulnya bisa produktif kembali. Apa yang harus paling dilakukan oleh masyarakat kita? Ini agak di luar disiplin ilmu saya. Tapi menurut saya begini, kita sebagai manusia yang lemah sebenarnya kan, kita harus mengambil hikmah ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bahwa secara sisi kemanusiaan pandemi atau COVID-19 ini harus kita anggap bahwa Tuhan sedang berbicara dengan kita. Enggak peduli kamu rambutnya keriting, kulitnya putih, matanya sipit, hidungnya mancung, itu enggak peduli. Tuhan sedang berbicara dengan kita bahwa ada makhluknya yang disana yang namanya Corona, yang saya juga belum pernah lihat gitu, tapi meyakini ada. Betul, betul. Yang sangat mematikan. Nah, sebagai manusia yang lemah kita pasti akan menghadapi kayak begitu. Tetapi kita kan juga tidak bisa serta-merta menganggap diri kita lemah, biarin saja kan, supaya kita tidak hilang dari produktivitas kita. Nah, pengakuan kelemahan itu harus dibarengi dengan satu sikap bagaimana kita menjaga untuk tetap survive. Secara kesehatan bagaimana kita mengikuti protokol. Secara produktivitas seseorang kita harus tetap cool, stay cool. Dalam setiap apapun itu pasti ada peluang. Jadi katakan tiap hari hujan enggak mungkin kita tetap jualan es kalau hari-harinya kita penjual es. Katakan bisa jualan mantel, bisa jualan payung, bisa jualan apa saja. Atau jualan kopi. Nah, ini juga begitu. Untuk survive, Tuhan memberikan akal budi manusia, maka kita tetap harus cool sambil melihat peluang-peluang. Jangan berhenti untuk berpikir dan berkreasi. Ketika kita menganggap segala sesuatunya tetap sama sebelumnya, maka kita tergilas oleh perjalanan zaman ini sendiri. Jadi menjalankan protokol juga sebagai sebuah keyakinan? Protokol sebuah ikhtiar. Ikhtiar ya. Dan tidak boleh diam saja karena situasi ini tidak akan. Tidak boleh. Baik, sekali lagi Pemirsa, saya bersama dengan Pak Nasid Mas Didi, Majidi Ketua Yayasan Dompet 2 Pak Republika, yang saat ini berkunjung ke Sukabumi dan spesial mampir ke Sukabumi update. Pak Nasid, saya ingin tadi lebih berdalam soal kunjungan ke Sukabumi ini. Saya sih ingin tanya, ada apa nih dompet 2 Pak? Biasanya kalau berkunjung ke daerah, biasanya bawa manpaan nih. Nah kita ingin tahu, tadi kan Tio sudah disinggung, besok ada panen raya di daerah Ujung Genteng. 3-4 jam Pak dari sini. 3-4 jam, ya. Kegiatannya seperti apa di sana Pak? Apa sebelumnya sudah ada program, hari ini mungkin salah satu tahapannya atau seperti apa? Ya, kalau besok itu sebenarnya tahapan akhir dalam satu tahapan pendek gitu. Tahapan akhir dalam satu tahapan pendek itu maksudnya pada satu tahapan ini, besok itu panen. Panen, ya. Panen, jadi panen. Tapi sebelumnya kan ada pembinaan, terus kemudian pendanaan, kemudian penanaman. Nah ini yang kita lakukan dengan memanfaatkan dana-dana yang saya sebutkan tadi. Iya betul, tiga tadi ya. Tiga tadi. Nah itu bisa kombinasi, bisa salah satu. Nah yang ini rencana yang ingin kita kloning ke banyak tempat setelah ini nanti berhasil, kita ingin paling enggak ini mulai dari 50 hektare yang di ujung kenteng, paling enggak setelah ini kita targetkan untuk 1000 hektare. 1000 hektare basisnya pesantren. Basisnya pesantren. Jadi pesantren sebagai ikon lokal untuk bisa menjadi tanda petik payung terhadap kegiatan ketahanan pangan yang sedang kita kembangkan ini. Jadi payung besarnya untuk ketahanan pangan, Mas Koko. Oke, oke. Jadi besok itu mungkin berarti ada banyak petani yang terlibat, Pak. Ada berapa kira-kira? Nah, kelompok tani biasanya mereka. Iya, gitu. Jadi basisnya tadi pesantren, kemudian yang jadi identitasnya gitu ya. Iya. Kemudian sasarannya adalah para petani tujuannya untuk ketahanan pangan. Ini Sukabumi pilot project atau sebetulnya? Pilot project. Pilot project. Dari rencana tadi 1000 hektare itu. Iya, jadi kita ada beberapa wilayah, tahap awal ini memang di sekitar Jawa Barat. Oke, benar-benar. Dan sekali lagi Sukabumi adalah pilot project-nya? Pilot project-nya. Kenapa memilih Sukabumi, Pak? Ada Nuril di sini. Nuril itu teman saya dari tahun 93, jadi 23 tahun yang lalu. Oh iya, ada Kang Nurilnya lagi. Jadi salah satu alasannya karena ada Kang Nuril di sini ya. Jadi Pak Nasir ini kan pelaku media sedia di Jakarta, apa di Nasional bersama dengan Kang Nuril dulu ya. Iya. Pak Nasir, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Terima kasih, terima kasih. Sukses buat Sukabumi update. Saya senang sekali sama teman-teman di sini dan salam buat teman-teman yang anak muda semua. Ini keren-keren semua. Terima kasih, Pak Ngokoh. Lain waktu mungkin punya kesempatan lebih banyak melancari Pak Nasir dan berbagi pengetahuan ilmu dan pengalamannya. Terima kasih. Demikian pemirsa tamu Mangkoko spesial, wawancara Mangkoko dengan Pak Nasir Majidi, ketua Yayasan Dompetua Pada Publika. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan tamu-tamu Mangkoko spesial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.